Halo semuanya, sekarang aku lagi mau nge-trip lagi hari ini aku lagi ada di Heathrow di London yang kurang lebih kalau kita dari Jakarta itu kurang lebih 16 jam dan pagi ini aku akan menuju ke Monaco tapi aku dari London Heathrow ini akan ke Nice yaitu di selatan yang Pagis so let's come a trip with me Agustin selamat menikmati sekarang aku udah landing di Nice bagian selatan ini dari Perancis dan ini suasana airportnya yeee akhirnya aku sampai di Monte Carlo dan aku udah sampai di Farmore Hotel terima kasih bye oke sekarang aku menuju kamar aku udah masuk, ini kamarnya, kita ikut rum-tur dulu yuk kita lihat keluar nih, keluar ternyata ada view nya halo mampir Carlo wah ya salah satu lagi yang biasanya penting adalah kamar mandi hi guys, sekarang aku udah sampai di Fairmont, Monte Carlo Monaco, this is on my dream list, finally after 13 years aku bawa Formula 1 dan sekarang sampai di sini nah perjalan aku dari Jakarta ke London, around 16 hours, terus sampai dari London aku menuju ke Nice, karena di Monte Carlo ini gak ada bandara, jadi paling deket ke Nice, Perancis terus naik taksi kurang lebih 1 jam, yaitu kurang lebih 100 euro sampai di Monte Carlo, dan aku seneng banget, karena ini hotel bukan endorsement ya, tapi hotel nya ada di atas tunnel dan sebenernya kalau ada Formula W, mereka akan lewat di sini excited banget, karena abis ini aku akan strolling around di Monte Carlo, dan sepertinya kalau malem tuh keren abis, dan ternyata Monte Carlo ini adalah seaside, adanya di South France so, ikutin aku terus, aku bakalan banyak cerita lagi tentang perjalanan aku kali ini, merci Hi guys, aku sekarang lagi ada di Monte Carlo Monaco, dan buat kalian yang belum subscribe Youtube aku, langsung aja subscribe Youtube aku, Agustin Ramli, like, share, dan juga komen, dan jangan lupa nyalain notificationnya, karena aku akan jalan-jalan terus dan kasih tau kalian ke tempat-tempat yang indah, yang bisa kalian ikutin juga bagaimana itinerinya, so keep travelling with me, Agustin Ramli Oke, mungkin mau kalian jalan-jalan di Monte Carlo, di sini sebelah situ ada pasino, lihat di sebelah sana, lihat itu, wow Dan ini dia adalah Casino Monte Carlo Itu masuknya Ini adalah Casino Monte Carlo yang paling terkenal Itu masuknya di sebelah sana Oke ini tiketnya Jadi kalau kesini harus beli tiket masuknya kurang lebih 17 euro untuk berdoa Nah ini dia lokasi persimpangan F1 yang sangat terkenal Ini dia ada item dari Grand Prix Suasanya disini adalah Seaside Ini adalah tikungan yang paling keren banget Yang paling tentu untuk F1 Mania untuk melihat pas lagi mobil F1 Yaitu muter karena ini tikungannya sangat tajem Nah ini dia tikungannya Bisa dilihat? Dua Saya lagi mobil bukan F1 Bentar ya Ini icon dari 5 vlogger F1 yang pertama di mana? Bisa dilihat Sekarang aku lagi mau makan di Budabar Ternyata di Budabar ini ada 15 cabang di turunnya Tinggal di Asia atau misalnya tinggal di Manila Dan ini semakanannya Makanannya adalah makanan Indonesia Aku lagi mau cobain makan Ini dia Sibas Yang lainnya ini adalah Kod Sibas Aku nyobain Sibasnya Sibasnya tuh lebut banget Tuh Dan wangi banget Sibasnya Ikan kotnya juga enak Tapi agak manis Pakai brokolinya Sibasnya gitu Ada kecapnya Overall It's good taste Oh